Assalamualaikum Sobat Football United Sesuai dengan request dari beberapa Sobat Football United Untuk membahas tim nasional Indonesia Di video kali ini gue akan membahas terkait dengan Hasil 2 hasil seri di 2 pertandingan awal Kualifikasi babak ketiga zona Asia Tim nasional Indonesia Menurut gue secara ringan amatiran sebelumnya 2 hasil imbang ini merupakan hasil yang bagus Dan harus disyukuri Gue ingin mulai dulu ketika tim nasional Indonesia ini Menghadapi Saudi Arabia Dimana Saudi Arabia ini merupakan negara raksasa Terutama di kawasan Asia Langganan piala dunia Dilatih oleh Roberto Mancini Tapi squad dari Shin Taeyong ini mampu menahan Satu-satu bahkan ketika pertandingan ini Dilangsungkan di Saudi Arabia Artinya mereka bermain sebagai tuan rumah Pada saat itu tim nasional unggul duluan Melalui gol dari Sandy Walls Sebenarnya bola itu berasal dari Orat Mangun Tapi anyway Tim nasional berhasil unggul 1-0 duluan Dan ya Di babak pertama utamanya dan juga babak kedua Ada hal yang menjadi kunci Menurut gue kesuksesan tim nasional ini mampu menahan tuan rumah Saudi Arabia Yaitu adalah agresifitas yang tinggi Serta transisi yang juga lumayan baik Lumayan baik secara rata-rata ditampilkan oleh tim nasional Indonesia Tim merah putih di atas lapangan Kendatipun Saudi Arabia ini menguasai possession Kalau dari statistik ini 66% berbanding dengan 34% Tapi tim nasional Indonesia ini sangat rapat Sangat disiplin ketika bertahan dan juga berbahaya ketika mereka melakukan counter Dan disitu salah satu kuncinya Memang akhirnya Saudi mampu menyamakan 1-1 Bahkan di menit-menit akhir di babak kedua Mereka nyaris saja menang Untung saja Martin Pass ini mampu menahan tenangan penalti dari pemain Saudi Sehingga Indonesia mampu mendapatkan satu poin yang sangat berharga Dan di pertandingan kedua ketika menghadapi tim nasional Australia Di 10 menit awal Indonesia tampil mengejutkan Luar biasa menurut gue serangan-serangan yang dilakukan di 10 menit awal Ini sangat membuat kaget tim nasional Australia Mereka ya gawangnya langsung mendapatkan tekanan ya Dari para pemain Indonesia Tercatat di babak pertama itu ada 2 shots di awal babak pertama Dan dua-duanya mampu di save ya oleh Matt Ryan Namun setelahnya tim nasional Australia ini mengambil kendali Kenapa kok bisa seperti ini Menurut gue ada 2 hal Yang seperti di Ketika tim nasional bermain menghadapi Saudi Arabia Tim nasional tampil cukup bagus Yaitu ada di agresivitas utama di lini tengah Dan juga transisi Tapi ketika menghadapi Australia Terutama setelah 10 menit babak pertama Ya transisi yang kurang rapi nih Dari tim nasional dan juga agresivitas dari pemain Australia Yang berangsur-angsur justru membaik Membuat mereka ini Akhirnya lebih memegang kendali Tim nas ketika ingin menyerang misalnya ya Yang di awal babak pertama Tim nasional Australia ini kesulitan untuk bisa build up Sehingga mereka langsung melakukan bola-bola direct Justru setelahnya ini tim nasional yang kesulitan Karena bagaimana daya pressing determinasi yang sangat baik Dari tim nasional Australia terutama di lini tengah Transisi juga menjadi catatan gue di pertandingan tadi Ketika menghadapi Australia Dan bukan hanya di babak pertama saya juga di babak kedua Sebenarnya tim nas ini sempat memiliki beberapa momentum untuk bisa Kalau bisa lebih tenang sih sebenarnya untuk dimaksimalkan ya Untuk bisa mungkin berbuah peluang Tapi kesalahan-kesalahan individu Kesalahan-kesalahan pengertian Ini terjadi Walaupun demikian Secara keseluruhan Gue acungi jempol betul Dua hal Nomor satu adalah Lini belakang Yang sangat tangguh Termasuk juga keeper ya Martin Pes disini Tapi juga ya Pemain-pemain lain yang menghuni lini belakang Jay Itzes misalnya Lalu juga Justin Hoepner Rizky Rido Ini menurut gue tampil cukup disiplin Di lini belakang tim nas Lalu di kanan dan di kiri Ada Verdong Ada Sandy Wals Juga cukup tampil sangat-sangat solid Sehingga Australia Walaupun mereka memiliki momentum Tapi tim nas secara keseluruhan ini Mampu meredamnya Jadi ada kredit besar di sana Di samping juga Poin nomor dua adalah Semangat juang Dari para pemain tim nas Nampak setelah pertandingan berakhir ini Mereka kelelahan ya Karena memang Daya jelajah diminta untuk tinggi Konsentrasi pun juga seperti itu Karena secara kualitas Menurut gue Australia ini terutama secara kolektif Mereka sangat bagus Jangan lupa di pertemuan terakhir Di antara tim nasional Indonesia Menghadapi tim nasional Australia Ini tidak berakhir dengan baik Dimana di Asian Cup Ya Australia mampu menang 4-0 Menghadapi Indonesia Jadi ini ada Dari sisi hasil dan juga dari sisi permainan Mungkin ini ada peningkatan Dari pertemuan terakhir kali Antara Australia menghadapi Indonesia Dengan hasil seri ini Untuk sementara ya Tim nas ini berada di peringkat keempat Dan menurut gue sekali lagi ya Saudi Arabia dan juga Australia Walaupun Australia di pertandingan pertama ini Kalah menghadapi Bahrain Tapi ya mereka ini favorit Mereka ini langganan ke piala dunia Saudi Arabia dan juga Australia Jadi dilihat sebagai tim yang lebih diunggulkan Tapi tim nas ini mampu menahannya Oh ya Kredit tentu saja untuk Shin Tayong Tentu saja ya Yang bisa meramu squad ini Menjadi solid Utamanya di lini belakang Hanya saja yang harus diperbaiki Ya itu tadi ya Transisi dan juga ketajaman Di lini tengah Untuk lebih tenang lagi Terutama ketika Ada momentum-momentum Yang bisa saja bergulir Menjadi peluang yang berbahaya Ataupun juga goal Balik lagi dengan hasil seri ini Ya Indonesia berada di peringkat keempat Di atas kertas ya Sisa pertandingan dari tim nas Ini selanjutnya mereka akan menghadapi tuan rumah Bahrain Dan juga menghadapi tuan rumah China Di bulan Oktober nanti Tepatnya di tanggal 10 Dan juga di tanggal 15 Dan menurut gue Ya ini menjadi peluang Bagi tim nas Sekaligus Menjadi ujian lagi Karena dua pertandingan ini Akan menjadi pertandingan yang tandang Bahrain Sampai dengan ketika gue bikin video ini Sudah mengantungi satu kemenangan Menghadapi Australia Merupakan kejutan ya Dan China Sudah mengemas dua kekalahan Dimana dua-duanya Mereka Kalah menghadapi Jepang 7-0 Luar biasa Dan di kandang sendiri Mereka taluk menghadapi Saudi Arabia 1-2 Jadi mereka juga Tidak dalam situasi yang bagus Semoga bisa Dimanfaatkan ya Mudah-mudahan oleh tim nas Dengan bermain lebih bagus Dan bisa mendapatkan hasil yang juga Lebih bagus Kurang lebih seperti itu Semoga juga nih Mimpi Indonesia Untuk bisa tampil di piala dunia Tetap terjaga Gue sih positif Gue happy dengan dua hasil awal ini Artinya mampu mengemas dua poin Tinggal bagaimana konsistensi Dan juga peningkatan Di partai-partai selanjutnya Terima kasih sudah menyaksikan Bravo Sipak Gula Indonesia Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you